Halo segera, selamat datang kembali dari SKA Vlog. Hari kita kedatangan tamu yang spesial banget dari Surabaya guys. Ini dia, Black Cat 2KB. Sekarang kita panggil orangnya aja, Mister MB. Halo. Halo, Ed. Jadi ke Jakarta lagi ngapain nih? Ini kemarin pas sih waktunya. Kan kita kan problemnya itu transmisi. Sleep. Oke. Nah aku dengerin dari Robert Family Man. Sama Koko dari Malang juga ada. Dia bilang, ah gasmatic di Jakarta. Oh gitu. Jadi kamu ke Jakarta buat benerin sih transmisi? Mobil ini udah aku tau yang minggu lalu. Oke. Tapi aku memang nyarinya itu waktu berangkatnya itu yang pas sama agak-agak ke weekend gitu. Jadi biar bisa besok kan kumul-kumul malam juga kan. Oh iya, mau ikut ya besok ya. Harus saya mobil. Besok aku nggak di Jakarta nih aku panggil ikut juga. Aku udah request berapa lama nih buat review mobilmu nih? Lama nggak sih? Dulu soalnya kan... Berapa tahun aku udah request? Setahun. Eh, hampir dua tahun. Hampir dua tahun gue udah request guys untuk review mobilnya dan akhirnya. Tapi gue nggak apa-apa nunggu selama itu. Karena sekarang mobilnya semakin full spec nih guys. Dan ini adalah Innova 2KD yang menurut gue salah tuh yang paling full spec di Indonesia. Top banget. Enggak lah. Emang nggak? Ya masih banyak lah. Sebenarnya salah tuh ini doang main top lho. Ya kita kan mau belikan yang terbaik lah. Modif tuh jangan nanggu-nanggu. Wah ini nih quotes by MB 2003 ya guys ya. Oke ini di belakang aku ada mobil apa nih bro? Coba dikasih tau deh. Ini Toyota Innova 2KD. Tahun 2014. Oh oke. Jadi grillnya udah barong gede. Oke grillnya barong ya? Iya. Itu lebih selera ya? Ada yang kecil ada yang kecil ada yang gede ya? Kalau aku soalnya waktu itu kan belinya 2018. Aku nyari mobil yang memang nggak terlalu tua. Wah oke. Dan pilihannya grill barong ini. Tapi ini ngaruh nggak ke intake gitu? Lebih adem atau apa? Ya sebenarnya sih. Ya dibilang ngaruh ya mungkin ngaruh sih ya. Ngaruh ya? Soalnya gede banget grillnya. Kalau kalian lihat grillnya tuh benar-benar dari atas ke tengah guys. Mirip-mirip kayak grill BMW G82 M3 M4 ya? Yang baru-baru. Iya. Oke. Nah ini udah full spek banget. Kalau dibandingin sama yang kemarin-kemarin kita lihat. Pas masih hitam. Tadi hitam kan ya? Ini hitam. Kok jadi warna birus karena namanya kan black cat? Kita mau main tilux sekarang. Nggak jadi blue cat? Enggak lah tetap harus black cat. Oke. Kita mulai review ya. Oke. Kenapa kamu pilih Innova 2KD? Yang pertama sih karena ini sebenarnya awalnya karena keracun sama temen. Oke. Jadi temen itu punya Fortuner VNT. Iya. Dia tuh mesinnya 2KD ini. Iya. Kalau dyno dustik tuh waktu 2018 tuh sudah 500 HP. Oh iya. On crank. Iya on crank. Terus aku dirasain enak banget. Apalagi bisa di solar kan waktu itu kan. Terus dia bilang maintenance nya juga terlalu sulit. Sekarang kamu solar apa? Dex ini. Ini semenjak. Tidak. Habis turun mesin semua. Aku minta kuras tangki langsung full dex terus sampe sekarang. Oke. Ntar sekarang kita ngobelin lah ya. Kenapa-ngobelin lah ya. Kenapa-ngobelin apa aja ya. Oke. Terus abis apa lagi? Jadi akhirnya aku ngambil Innova ini karena. Keracunan temen. Keracunan temen yang pertama. Terus bisa ngangkut orang banyak. Oke. Biasanya kamu ngangkutnya cewek-cewek kan nih? Enggak lah. Orang tua yang ngangkut. Yang mau apa-apa kan. Kalau reja aku ajanya naik ini. Oke. Sekarang kita mulai aja guys. Terus dari exterior dari depan sampai belakang. Oke enggak? Boleh. Oke. Jadi dari depan sampai belakang apa aja exterior yang dimainin? Yang pertama sih. Aku itu tipe orang yang kalau mau di situ enggak suka. Yang terlalu karbon-karbon gitu enggak suka. Oh enggak suka. Soalnya simple-simple. Ya aku maunya itu keluar uang dikit tapi kelihatannya beda banget. Oke. Jadi tipsnya apa tuh? Jadi kalau aku sih sebenarnya aku enggak terlalu main banyak ornament. Yang pertama itu kayak inilah grill. Ini cuma aku black gloss doang. Oke. Cat atau? Ini cat. Oh cat. Makanya ini ya rapi ya. Iya. Oke lah. Overfolk lamp ini. Cat juga? Listnya sama ini juga aku cat. Oke. Udah dari luarnya cuma itu doang. Oke. Lampu standar lampu? Iya lampu standar cuma aku. Biasa kamu proyektor-proyektor. Kok ini enggak proyektor? Enggak lah. Kali ini masih simple-simple dulu. Lah kemarin kamu pakai proyektor ini? Pakai. Dicopot tuh disitu? Dicopot. Udah kenapa? Barangnya kan udah lewat. Ini masanya beda kan. Oh gitu. Kita mulai lembaran baru. Jadi setiap tahun black hat berubah gitu? Enggak lah. Ini kan kita memang. Soalnya proyektor yang baru habis ini mau di custom-in disini itu masih dikonsepin. Oh lagi dikonsepin. Besok kalau Surabaya seperti itu guys. Perlampuan itu harus maksimal. Jadi enggak mau sama yang kayak lain juga. Dikonsepin ya. Ada yang pakai modul-modul. Ada yang pakai. Jadi sekarang di Surabaya paling ngetrend sekarang dan paling terupdate tuh lampunya teknologi apa? Kota Harta Karun. Apa itu? Jadi dia tuh bisa pakai modul. Itu handmade. Ya dari ukur modul itu ya? Ya dari motor itu. Jadi dia tuh. Itu sebenarnya diperuntukkan untuk kontes. Oke. Bukan untuk dipakai pemakaian harian lah ya. Jadi dia tuh bisa kayak nyala-nyala dari kanan-kiri semua gitu. Terus kayak ada welcome lightnya gitu ya. Ya kalau misalnya orang. Kemarin tuh ada proyektor itu mobil patwal. Dia tuh kan ada strobo-strobo nya kan. Itu dia buatin modul itu lampu dari depannya jalan ke belakang. Oh iya. Jadi patwalnya keren banget dong ya. Iya keren banget. Cuma kan itu kan untuk hanya konten kan sebenarnya. Oh tapi nggak dipakai. Nggak nggak dipakai. Terus stiker pakai apa nih stiker nih? Ini stiker pakai aks vinil. Aks vinil warna. Aks vinil warna. IMG China Blue. Pet. Oh China Blue. Ini pet China Blue ya. China Blue juga emang lagi ngetrend banget sekarang. Banyak banget customer gue yang request. Oh iya? Yang kayak mau China Blue dong, China Blue dong. Padahal awalnya tuh aku mikir. Aduh kok kayaknya nggak ada yang pakai apa. Aduh takut jadi kayak. Banyak loh yang mau China Blue sama Blue Clean Grey dua gitu ya. Mungkin karena kali ini trendnya mungkin blue is the new black. Wih, blue is the new black. Jadi blue cat guys oke. Nah di sini intercooler ya apa tuh? Gede banget tuh. Iya ini intercooler. Ini tuh lucu Ed. Aku pakai intercooler ini. Haa. Karena aku ngejar performance kan. Haa. Sama yang berbudget. Akhirnya aku beli intercooler yang ini namanya tuh big core. Oke. Kalau sekarang orang-orang bilang. Oke. Udah di mall semua. Ternyata itu kalau pakai grill besar itu agak sulit. Oke. Karena natep sama pipanya kan. Ini tipis banget sih. Akhirnya aku gerenda. Oh di gerenda. Tipanya di gerenda apa? Grillnya di gerenda. Oh. Mobil ini udah selesai semua kan. Cuma waktu di bengkel tuh. Pembernya turun semua. Sama grillnya kan. Setelah dari bengkel. Aku ngerayan ren-ren. Baru bisa ke bengkel. Ke Ronnie Howe. Buat masang pember semua kan. Haa. Terus dia bilang. Ini gak bisa. Aku bilang. Aku gak mau ngerubah intercooler. Ya udah mending hancurin aja grillnya. Jadi grillnya dipapas gitu ya. Nah makanya ini looksnya masih simple lah. Keliatan gue ya. Aku suka sih. Simple tapi rapi. Even sampe. Aku tuh suka tau gak. All out nya sampe ke plat nomor. Plat nomor blank loh ini loh. Enggak lah. Oh enggak. Ya ini blank. Cuma maksudnya kan. Ya kita. Ya kita. Ya gitu lah. Sampe platnya aja. Maksimal guys. Oke sekarang kita ke sampingnya yuk. Nah. Yang aku suka lagi dari mobil kumu apa tau gak. Ini loh. Fitment nya. Top banget. Biasanya tuh. Kalo kayak mobil ku kan ya. Langsung-langsung ke dalem kan. Karena aku belum pake BBK. Belum Face. Belum apa. Nah. Ini fitment nya. Kasih tau dong buat di 2KD itu. Racikannya apa sih. Biar bisa mantep kayak begini. Sebenernya kalo racikan tuh. Preferensi orang-orang sih. Karena standart orang-orang tuh beda-beda. Ya. Kalo aku tipe ini kan. Aku suka yang agak keras. Oke. Otomatis kalo aku ceper pun itu. Gak mungkin geser-geserot. Terus kalo buat handling-handling tuh. Aku masih. Masih nyaman lah. Masih pede. Nah ini standart nya apa nih. Maksudnya velg nya. Ring berapa lebar berapa. Ini velg nya ring 18. Apa dong namanya dong. Ini CE28. Tapi ini Taiwan. Oke. Tapi di brush ya sama kamu. Ini di brush. Bibernya high polish. Wih keren. Terus terus terus. Ini keren soalnya di Surabaya. Oh ya. Brush high polish. Brush high polish sama kalo ada. Ada temen ku lagi itu. Dia full brush. Oh full brush. Maka mereka master. Oke. Itu juga kayak E34. Gue juga sama guys. Dark smoke full brush. Ya. Habis itu. BBK nya apa nih. BBK nya ini. Tesla. 4 pot. F50. Oh pake Tesla punya. Enak gak. Oke lah. Wacom ya. Iya. Berapa pot. Cukup lah. 4 pot. 4 pot. Terus bannya. Bannya ini pake Michelin Pilot Sport. PS5. Oke. Nah ini guys. Bannya mahal banget. Ini kita tuh sebenernya gak. Aku tuh tipe orang yang gak suka. Gak pake ban yang yang terlalu mahal. Oke. Tapi ini PS5 mahal. Nah. Karena waktu itu. Waktu aku libu lebaran. Haa. Bangnya emak ada tutup semua kan. Banfi ini pecah. Oh. Dulu tuh aku pake Continental. Tapi Continental gak ada yang jual. Waktu itu akhirnya. Yaudah lah aku mencari profil yang ini. Adanya PS5 ini. Yaudah. Tapi enak kan PS5 dong. Jauh. Enak lah PS5. Untuk power segini. Aku buat nge-start masih enak loh. Enak ya. Gak ada spin. Oke. Terus. Ceperin pake apa ini? Ini Ceperin depannya pake shock. Shock backernya pake blistain. Blistain. Blistain silver. Oke. Blistain silver. Oke pairnya? Pairnya pake APM. APM. Kalau belakang? Belakang itu shocknya pake merek Shark gitu. Oh jadi dikombinasiin gitu ya. Depan belakang beda-beda ya. Karena waktu itu aku dikasih sama bengkel. Dia bilang ini shocknya ini karakternya keras kayak blistain. Cuma gak ada yang suka. Akhirnya ambil aja kalo kamu suka. Cocok. Gak pake. Oke kok. Oke oke aja. Pairnya pake apa itu? Pairnya belakang pake blistain mercy. Oke. Jadi bener-bener depan belakang dikombinasikan. Dieksperimen-experimenin sampe dapet sesuai dengan seleranya. Iya. Kenapa kamu gak pake call over langsung? Gak demen aku. Oh gak demen call over? Gak demen. Emang katanya Innova lebih enak pake shock sama pair dibanding pake call over. Kenapa ya? Kalau daily call over enak sebenernya. Oh gitu? Surabaya tuh suka ceper buat kebet-kebetan tuh enak. Nah makanya kita lebih suka bereksperimen kayak custom-custom gitu lah. Iya. Soalnya aku kebanyakan nanya ke temen-temen aku dari Surabaya. Semuanya gak ada yang pake call over. Semua shock dan pair dan itu dicampur-campur semua. Dan mahal loh call over ya kan. Iya. Kok emang kalau pair sama shock jauh lebih murah? Iya. Mungkin hampir. Ya mungkin kalau shock sama pair udah di custom itu mungkin sekitar 8-10. Oh 8-10. Oke oke oke. Nah sekarang kita bahas soal livery ini. Livery. Iya. Tapi tempolos dong mobil kamu. Tempolos uang. Tiba-tiba jadi china blue terus pake livery gini. Nah ini konsepnya apa nih? Ini kita konsep tie look sih sebenernya. Tie look. Emang tie look kan lagi rame yang dikel-likel begini ya? Iya rata-rata kalau sekarang mobil bezel tuh bayang tie look-tie look semua. Ya kasih-kasih livery-livery gitu lah. Oke. Jadi ini konsepnya apa nih? Ini.. Nah kenapa aku gak berubah nama aku blue cat. Karena aku kasih logo black cat disitu. Oh gitu. Malah kan tinggal dia jadi biru ini sebenernya. Jangan. Jangan ya. Jadi emang signature black cat. Emang ada kamu Matthew black cat sih dari dulu namanya ya? Itu karena devil. Devil yang kasih nama black cat. Akhirnya sampai sekarang udah pake lah. Oh gitu. Apa kabar devil? Nah terus ini ada kucing di sini. Ada turbo di sini. Nah ini apa nih? Ini brand-brand yang kamu pake atau yang bekerja sama gitu. Ini yang aku pake. Dan aku tipe orang yang bukan selalu melulu kayak. Aku misalnya mau support kamu. Aku mau nempel. Walaupun aku beli barang dari seseorang atau siapapun. Tetep aku masih mau nempel sikan yang mereka. Apanya kalau gak bersuka produknya gitu ya? Iya. Oke. Jadi ada apa nih? Ada bril? Bril itu kan filtrasi. Filtrasi. Ada Mcmotor. Mcmotor. Ini yang waktu itu aku sempet pake C28. Warna Hyperserval. Oke. Terus habis itu ada apa lagi itu? LPS ini buat perintilan engine bay. Oke. Habis itu apa lagi itu? Terang Javarias ini. Ini benggak dari temanku. Dia yang buatin ngeral potku. Oke. X-Vinyl. Terus? The sticker PRT ini timku sendiri ya. Pecel Racing Team. Iya. Asik banget. Pecel Racing Team. Sama ada apa nih? Garavans. Garavans 77. Garavans ini yang install livery ini. Kalau aku membuatnya di orang Jawa Tengah. Oke. Nah, terus ini aku liat keren banget. Kenapa? Karena kamu punya mobil itu kaca film bening. Nah, biasanya kalau Innova kan buat daily. Iya. Biasanya orang selalu hitam, 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 hitam. Nah, sekarang ini kamu pake kaca film bening banget. Ini berapa persen dan merek apa? Ini 20% dari Cyber Optics. Cyber sekarang jual kaca film juga? Iya, soon. Gokil. Ini jadi kayak mungkin salah satu yang pertama kali ya pake. Iya. Window filmnya si. Iya. Enak gak? Enak. Aku sudah pernah coba sama brand sebelah. Depannya 3 gitu. Iya orang tau lah. Dia 60-40%. Sama ini kalau siang matahari gini, menang aku masih aneh. Oh iya, enak ya? Oke. Terus ini apa nih? Talang airnya tipis banget sih apa ya? Ini talang airnya luxury. Oh, luxury. Talang air begini ya. Aku baru liat nih kayak gini nih. Top sih. Nah kalau belakang apa nih? Belakang kita simpel doang. Kita cuma liat emblem. Terus logo ini kan kita mainnya mau two tone kan. Jadi biru dan hitam. Iya. Kita pake black gloss doang. Oke. Ini kita sticker juga. Terus itu kenal pot, kenal pot pake apa nih? Ini full custom. Full custom. Jadi terang jaya variasi. Oh itu terang jaya variasi. Oke oke. Nah terus ini di belakang ada audio banyak nih. Iya. Jadi kamu main semua sektor lah ya? Iya. Kalau serba harus main audio lah ya? Main juga. Oke ini apa kita buka dulu? Boleh. Oke kita liat. Kita liat audio dulu ya guys ya. Oke. Jadi ini audionya. Coba kasar speknya deh. Jadi tetep 3 row. Tapi bagian sininya bener-bener nggak. Nggak mau. Aku nggak mau ngilangin kursi ke belakang tiga. Tapi nggak bisa taruh barang jadinya dong. Nggak bisa. Cuma ini sebenarnya aku mau taruh. Mau tidurin box audionya. Cuma sama yang punya mobil waktu itu. Mamaku. Dia bilang. Gak apa-apa. Tidurin. Besok bawa ke bengkel terus tandarin semua. Wah. Jadi ya udah. Aku akhirnya kasih tantangan ke bengkel audionya. Aku pokoknya mau box. Gimana caranya perangkatnya ini harus bisa ada di sini semua. Oke. Nah ini speknya apa aja nih. Dan abis berapa audio ya. Karena kan orang Surabaya kan tuh gila-gila main audionya ya. Bajetnya tinggi semua loh. Ya sebenarnya. Orang-orang main audio tuh bajetnya tinggi-tinggi. Tapi ya juga ada yang entry level ada. Middle level juga. Kenapa orang Surabaya tuh mau keluar duit bahal untuk audio. Karena di jangka lah jangka. Karena mereka tuh. Kena racun sebenarnya. Oh kena racun. Karena kalau kita awal-awal yang suka nyitir di mobil terus. Pertama. Ngerasain standar gini kayak. Oh biasa. Terus kita ganti audio yang. Taruh lah bajet 30 juta. Oh iya lumayan enak. Tiba-tiba ntar ke racun lagi. Oh iya tengah ini lumayan enak. Naik 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 terus. Sampai ratusan loh. Sampai ratusan loh. Ini kalau gue ngomong guys. Perdamnya. Ini full perdam. Pantes. Gue ngomong soalnya. Ini banget. Crispy banget di dalam. Seru sih. Lu coba ketok samping. Atapnya juga atapnya. Oh iya. Wah. Atap sih yang tombol banget sih. Oke. Jadi ini speknya apa aja nih. Ini kita pakai. Powernya. Tiga biji. Oke. Ini untuk. Masin-masin dua channel. Oke. Dia untuk mendraft. Speaker. Kanan kiri. Atas. Eh twitter. Terus mid bus. Sama kita pakai lagi. Satu lagi itu buat. Subwoofer ini. Hmm. Subwoofer pakai apa. Subwoofer pakai dari stek itali. Oke. Terus itu ini apa nih. Nah ini tuh. Ini tuh ada kapasitor. Sama kita tuh ada kayak. Apa ya. Volt stabilizer. Oh gitu. Oh gitu. Terus kabel-kabel juga semua ganti. Kabel-kabel juga ganti. Pake apa kabel. Ini waktu itu kita pakai. Cernov. Oke. Habis berapa ini. Ini habis 2.70. Apa? 2.70. Seharga mobilnya dong. Iya. Tia. Oke. Udah pasti enak. Kau sudah dites. Kalau kamu mau denger. Dengar aja gak apa-apa. Dengar tapi gak bisa masuk ke YouTube. Soalnya copyright kan. Jadi kita ntar ngobelin mesin aja. Sekarang kita ngobelin interior guys. Oke guys. Kalau kalian mau tau. Kalau kalian penasaran nih. Black cat seceper apa ya. Segini guys. Gua harus. Hi. Ini bener-bener ceper banget sih. Berapa jari-berapa jari nih ya. Ini depan ini gak masuk jari. Belakang ini dua jari sempit kayaknya gak masuk. Gokil. Nah ini kalau untuk interior. Kayaknya udah banyak yang diubah nih. Full black nih kayaknya. Full black. Apa aja nih yang di full black-in nih. Semua interior ini full black. Tadi kan beige ya. Dari beige. Jadi black terus. Terus. Dashboard ini aku juga udah ganti kan. Retrim. Ini retrim sama kita bangun box audio. Oke. Jenisnya ada speaker guys di depan sini. Iya ada speaker di sini. Ini apa namanya speaker. Mid atau apa sih. Ini itu sebenarnya mid bass. Oke. Jadi yang di bintu aku sudah pindah di atas ini. Ini jadi gak ada. Gak ada. Oh jadi pindah di sini. Lebih enak. Terus ini twitter pakai apa nih. Ini pakai stacks juga. Ini full range kita mainnya. Oke. Bedanya apa sih. Full range tuh kayak. Secara gampangnya itu dia di tengah-tengah. Antara 2-way dan 3-way. Oh gitu. Oke. Jadi buat orang-orang yang suka. Easy listening gitu. Ini enak. Oke. Gak terlalu detail banget lah ya. Sakit. Kalau misalkan kuping harus kayak. Mikir gitu. Apa dengarkan mikir gitu. Bagi kalau misalkan ada problem gitu. Kayak. Apa sih ini kayak ada yang ganggu. Apa ini. Ada yang beda dikit ini. Kalau sampai kupingnya secanggih itu. Udah pasti. Bakal. Gatel ya. Gatel. Ada yang gak bener. Aduh kapan ini. Yes. Benar. Oke oke. Terus setir apa nih. Setir ini. Nah ini konsepnya aku itu mau tetap OM look. Jadi aku ngambil. Ngambil konsepnya dari. Fortuner VNT. Hmm. Kalau yang 2015 itu kan. Dia kan boot panelnya kan abu-abu gini kan. Iya. Ini akhirnya aku water printing ini. Oke. Water printing semua. Oh iya. Oke oke. Jadi wood panel semua ya. Wood panel. Terus ini shift knob apa nih. Shift knob ini. Ini aluminium biasa ini. Ini pakai lokal ini. Oke 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 oke. Sekarang kita akan boleh apa. Mesin kali ya. Boleh mesin. Let's go. Aduh. Nah ini adalah mesin dari Blackhead 2KD. Ini yang bakal kita fokusin hari ini. Nanti kita bakal test drive juga ya. Boleh. Oke. Nah kenapa orang lebih pilih 2KD dibanding 2GD kalau buat performance. Sebenarnya kalau 2KD itu memang sudah dibangun untuk lebih kencang. Oh gitu. 2GD ini sebenarnya itu. Untuk mobil itu nyari kencamanan. Tapi banyak orang-orang kan yang ingin kayak gatel kan. Iya. Mau gak mau aku harus bisa 2GD itu kencang kayak 2KD ini. Ya sekarang sih pasti bisa. Bedanya? Bedanya apanya? Maksudnya 2KD kok bisa lebih kencang internalnya kah? Internalnya pasti beda. Karena kalau 2GD kan 2400. Iya. Kalau ini 2500? 2500. Oke. Terus habis itu? Terus habis itu dari segi turbo juga beda. Oke. Blok-bloknya gitu-gitu internalnya? Pasti beda. Oke. Pasti beda. Apakah lebih tahan apa gimana 2KD? Ya bisa dibilang lebih bandel lah ya. Lebih bandel ya. Makanya itu orang bisa ngetir mungkin lebih berat dibanding 2GD ya. Iya. Oke. Nah terus jadi ini speknya apa aja. Dan ini kayak sih udah top banget karena tadi pas dia jalan udah. Gue kira Evo guys. Eh black hat dateng. Ini apa aja nih? Ini sudah full built internal Sudhan. Oke. Sudah full internal? Sudah full. Waduh. Jadi kita kemarin beli dari Thailand kan. Paketan gitu. Ini jadi sisanya sudah nggak 2500. Berapa? Ini 2800 ini Sudhan. Top dong. Tapi kita bloknya masih blok standar tuh AKD. Oke. Tapi di stroker lah ya. Iya. Stunk sudah ganti kita. Biston sudah ganti. Apa tuh? Thailand semua fullnya? Thailand semua. Metal dutup metal jalan sudah ganti. Oke. Crankshaft sudah ganti. Oke. Head kita sudah porting police juga. Oke. Terus kayak pair clap itu kita juga sudah ganti. Oke. Head start juga udah ganti. Waduh banyak juga ya. Terus ini. Karena kalau di internal nggak terlalu kelihatan. Iya. Dari luar apa yang kelihatan nih? Turbo berapa mm? Ini 48,5 mm. 48,5 mm. Wah. Tapi kurang gede masih. Masa? Masih. Aku nyari yang lag. Karena gajahanku sudah. Sudah. Aku sudah habis 9 kayaknya kan. Iya. Terlalu galak kan. Nah sekarang aku mencari yang lebih lag. Biar kaki aku lebih sekolah. Oh gitu. Jadi. Kalau tambah gede tambah lag. Tambah kenceng tapi guys. Jadi gitu lah. Nah oke. Terus ini open air pakai apa nih? Ini pakai KNN sementara. KNN. Yang baru itu aku pakai dari MS. Titanium. Oh. Gua belum datang barangnya. Hedon sekali. Enggak. Oke oke oke. Terus ini udah semi-wiretug gitu ya? Ini sebenarnya. Itungannya semi-wiretug. Kalau di Nova, di Born itu semi-wiretug. Kan. Bakal kelihatannya lumayan banyak kan. Iya. Kalau ini sebenarnya dia cuma kayak. Perapian kebelinya. Kalau ini sama merubah jalur AC doang. Oke. Jadi udah kalau banget ya. Ini dapat berapa HP, berapa NM? Kemarin itu belum dino. Karena slip kan. Cuma. Seharusnya sih aku ngejennya itu sekitar. 370-380 on wheel. Oke. On wheel ya. Top sih itu sih. Seharusnya. Torsi-nya. 800 lah mungkin. 800-an ya. Top sih. Top sih. Oke. Kita dengar suara. Itu tentunya sekarang. Atau kamu mau dengar launch control dulu. Ini ada launch control. Oh boleh ya. Oh launch control. Eh gimana cara launch control? Aku payah tau dong. Jadi ini tuh ada piggyback-nya. Oke. Nah piggyback-nya itu ada fitur bisa launch control. Oke. Jadi kita nggak perlu nyari-nyari RPM. Blah-blah. Tinggal rem sama gaspul. Dia langsung kayak. Rrrrrr gitu ya. Tapi dia. Ini sistemnya pakai saklar. Pakai switch. Jadi kalau switch-nya nggak nyala. Dia. Walaupun kamu rem. Kamu gas nggak mau. Nggak mau engage ya. Launch control-nya. Apa aku bikin juga kayak gitu ya. Seru kali ya. Di burn nggak ada. Oh nggak ada. Cuma Innova Kade. Sedih. Yaudah kamu beli aja Innova Kade. Yaudah kita dengar dulu soal launch control-nya guys. Ayo. Oke guys. Sekarang kita bakal tes. Di dalem. Mobilnya si Black Cat 2KD. Gue bakal jadi passenger dulu. Sekarang ini. Karena gue pengen ngerasain sekencang apa. Baru mungkin. Nanti gue. Setir mobilnya guys. Selamat sore. 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 Oke. Sudah masuk. Wah gila men. Di bawah juga ada. Tutututututut. Aku pake Sunda Mitang. Aduh. Iya kan. Dipakein loh guys. Udah kayak. Weto. Kenapa nggak bisa. Nggak, 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 nggak. Nggak, nggak, nggak. Kita tuh harus pake. Perasaan. Yow. Matthew Black-nya tuh. Halus guys. Halus. Tapi tadi. Gitu ya. Hehehe. Ini apa nih. Speedometer apa begini nih. Speedometer ini. Ini custom. Custom. Kita custom. Kemarin di Bengkel Verabaya. Tempat lo masa ngam waktu itu. Modify. Modify. Wih di. Keren ya modify ya bisa semua ya sekarang. Jadi dia itu. Bisa membuat speedo gini. Aku konsep. Aku minta yang simple. Pake saber. Oh gitu. Biru soalnya karena. Warang mobilnya biru kan. Iya. Ini apa ini. Ini monster gauge. Apa itu. Dia kayak bisa. Melihat indikator. Indikator gitu. Dari temperatur-temperatur juga bisa. Kalau melihat masa depan bisa. Nggak bisa. Itu kita harus berdoa kalau gitu. Wih. Cepat jalan guys. Nggak sambil tunggu mereka. Embe juga kena guys. Setiap kali kesini tuh emang. Emang rada susah disini. Iya ini kurang bagus. Oh ini. Ini transmisimu ada. Itu apa. Oh ini customnya dari. Bapak AGS Matic. Oh gitu. Tapi ini pake Go Trans. Go Trans juga. Kiri dulu. Kita tungguin yang lain. Kita tungguin yang lain. Itu ada. Black Ink. 2GD. Kangen deh. Masa nggak ada modif-modif. Nah ini. Kemarin di Sentulu tuh MB guys. Yang ngejokiin ya. 87. Wih. RT berapa? 0 berapa? Kecil. 0.03 apa 0.04 ya. Iya. Coba kita gas tipis-tipis dulu. Gas tipis-tipis. Gas tipis-tipis. Gas tipis-tipis dulu. Mau di flutter atau mau di. Flutter dulu dong. Gue boleh dengan flutternya dong. Wih. Macam Evo. Lurus. Lurus aja gitu ya. Iya. Ini mantep sekali loh. Macam Evo loh. Wih. Kok bisa kencang gitu flutternya? Aku susah banget loh. Mungkin dari karakter turbo kayaknya. Ah. Naik terus aja ya terus. Itu apa? Karena single turbo apa karena? Rata-rata kalau F55 kayak gini. Oh gitu. Masih enak ya? Kaki-kakinya ya? Mungkin lah. Kita buk kaca dikit biar kalian bisa denger suara flutternya guys. Masih. 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 Masih kamu gak spol ya. Oke. Nah ini enak nih guys. Sudah BPK. Jadi bisa ngerem. Apalagi nih? Ada apa lagi nih? Kita kasih. Kita kasih JJ dulu. Oh anti-lag. Ini namanya mode lock up. Apa itu? Jadi shiftingnya bisa kayak DSG. Gak ada turin RPM sama sekali. Seriusan? Terus aja ya. Top banget. Pakas ya. Duluan aja duluan duluan duluan. Ini ngalah. Oke. 100. 120. 120. 160. Rem, 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 rem. Black Cat 2KD. Makanya beda kan? Beda, beda. Shiftingnya jadi enak ya? Yes. Nah kalau 2KD itu berapa gigi ya? Dia 4 gigi doang. Kanan ya kanan? Kanan. Berarti jadi napasnya panjang ya? Iya. Cuma kalau buat rolling di tol-tol jarak-jarak jauh kurang enak. Kurang enak. Karena remnya dia sudah tinggi. Iya. Tapi kalau bodrak, enak banget. Enak. Enak banget. Napasnya panjang. Nyokot juga. Nyokot apa? Nyokot itu ngigit. Iya tau nyokot apa? Nyokot apa? Eh, 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 eh. Nah, naik. Suaranya crispy. Asik banget deh. Asik banget. Asik banget loh suaranya loh. Ini kalau dari tempat mobil. berserat. Ada dati, ada dati. MB, 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 MB. Wah. AAAAAA Eh, yang bener lah, yang bener lah. Yang bener lah. Ini ada Valentino Rossi di depan Valentino Rossi Wah, kayaknya dingin aku co Oke guys, kita bakal cobain Black Cat, gua kade Wah, pengen banget sih, dari dulu nyobain Kade? Oke Gimana cara nyetirnya nih? Bawa biasa aja gak apa-apa Nah Etian, Etian Kalo itu kenapa gak mau shifting dia? Engga Atau emang panjang begitu? Agak panjang Oh panjang, napasnya begitu? Yes, bener Enak banget ya? Memang gak panjang Enak banget loh? Napasnya panjang banget loh? Yes Ini soalnya yang racik AGS-nya ini Nah, bedanya kalo sama 2GD Kalo kamu speed atas kan masih bisa flutter kan? Ini agak sulit kalo udah speed atas Tapi ini Ini banget loh Flutternya enak banget loh Oh iya? Kayak panjang gitu Oh Kita atas lagi nanti ya Boleh, boleh Remnya juga enak guys Padat banget Terus pakem Aku sekanya feelnya kalo agak yang pendek-pendek Aku sekanya feelnya kalo agak yang pendek-pendek Terus pakem Gila Suara turbo itu Hampir enak kedengaran banget loh Kayak Tsssss Nah kalo kita dalam mobil gini gak Terus merasakan lapangnya kan? Nah Kalo dari luar itu baru kenceng suaranya Oh Oh my God Lu kalo mau lebih enak taruh di D3 Jadi lu kalo main flutter-flutter lebih gampang Coba Nah Ada braking Kita coba kejar Wah Jangan-jangan Edward habis ini ganti doangnya deh Wah Enak banget parah Lu gak kasihin sama videografer lu liat Eh cobain yuk Coba yuk Coba yuk Coba kasih yuk Gimana cara ini Oh tau Salah-salah aja Pas turun pas turun pas turun Pas turun Pas turun Turun gas ya Tapi Ramy hati-hati Ramy hati-hati Ramy hati-hati Ramy hasil standar Yuk Yuk Gas Gimana nih Coba blacking masa kawah blacking boy Udah 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 Ceknya nyala gak apa-apa Uuuuuh PS5 emang mantep ya Iya, bocor lagi kayaknya Apa ya bocor? Common rail Tapi lumayan ininya Berangkatnya tak berangkatnya Sepertinya si Black Cat emang belum komplit Masih harus ada beberapa adjustment lagi Seperti itulah Biasanya kalau mobil modifikasi Jadi emang ada Eksperimen-eksperimennya gitulah guys Apa selangi ya? Selangi ya? Kanatnya sih Aman sih? Udah asap Gak asap nih, panas Oli sih kayak yang uap nih Udah gak apa Udah biasa ya? Gak panik ya? Udah aman Lepas lagi Gak open airnya lepas Tapi enak Tadi matasan tarikannya enak Gak ada ngeplong samanya Oke guys, kalau gitu Kita end vlognya aja hari ini Seru banget Black Cat Tarikannya enak banget Character wise beda banget sama 2GD 2GD kayaknya lebih soft Ini tarikannya lebih panjang Napasan panjang banget Jadi buat drag Pasti jauh lebih enak guys Makanya itu orang-orang pada pakai 2KD Bukan ya gitu guys Dia modifikasi udah banyak banget Makanya ya ada-ada aja guys Gimana MB? Terima kasih Kita masih gak tau ini kenapa Tapi kita sudah memberikan terbaik MB thank you sekali Udah main-main kesini Udah mau di review juga Udah kita request 2 tahun Akhirnya kita review juga guys Cuman Gue mau kalian komen di bawah sini Get well soon Black Cat 2KD Oke Jangan apa untuk follow Instagram Kota kita di bawah ini Like, comment, subscribe, dan share Juga share ke teman kalian And see you guys next vlog Bye 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 bye